Halo kalau berbahan yang kerjaannya nolip doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya! Di video kali ini aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Dog Days. Anime ini bercerita tentang petualangan siswa sekolah yang bernama Sinku di dunia lain. Sinku adalah seorang siswa yang ceria dan sangat jenius dalam olahraga. Suatu hari dia disummon ke dunia bernama Flouryard oleh seorang ratu yang bernama Milhior. Ia meminta Sinku untuk menjadi pelawan yang membantu negaranya untuk memenangi perang. Lalu bagaimana serunya petualangan Sinku di dunia Flouryard itu? Oke deh gak salah malam lagi, yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you Mina! Cerita diawali dan ditunjukkannya para petinggi Republik Biskoti di dunia Flouryard yang sedang bersiap untuk berperang wawan pasukan Galet. Dengan kekuatan mereka saat ini, kemungkinan besar pasukan Galet akan mengalahkan mereka. Dan apabila itu terjadi, maka kastil mereka akan jatuh ke tangan musuh. Melihat hal tersebut, tuan putri mereka yang bernama Milhior memutuskan untuk menggunakan cara terakhir yaitu memanggil pahlawan ke negeri mereka. Kemudian ditunjukkan seorang anak yang bernama Sinku Izumi yang sedang bersiap-siap berangkat ke sekolah. Sinku adalah seorang blasteran Jepang-Inggris yang sangat jago berolahraga. Sampai-sampai dia sering mengikuti dan memenangkan turnamen nasional yang mirip Ninja Warriors. Sebulan sekolah, dia melewati jalan pintas karena buru-buru pulang untuk mengejar pesawat. Namun, ada seekor anjing aneh membawa pisau yang sedang mengabati Sinku. Saat Sinku sedang melompat turun, tiba-tiba anjing itu melepaskan portal sihir tepat di tempat Sinku mendarat. Lalu, Sinku pun masuk ke portal sihir tersebut dan muncul di sebuah altar. Di sana, putri Milhyor telah menunggunya. Sinku pun kaget melihat penampakan gadis yang berada di depannya itu. Gadis tersebut mempunyai kuping dan ekor layaknya seekor anjing. Dan dunia Flunyard memang dihuni oleh manusia-manusia yang berbentuk anjing dan kucing. Kemudian, Milhyor pun mulai menjelaskan segala sesuatunya kepada Sinku. Dia meminta Sinku untuk membantu Republik Biskoti berperang melawan negara tetangga Galet. Galet memiliki komandan yang sangat kuat, dan tak ada seorang pun di Biskoti yang mampu melawannya. Oleh karena itu, mereka harus memanggil pahlawan dari dunia lain. Mendengar hal tersebut, Sinku pun menyangkupi permintaan Milhyor dan langsung terjun ke medan pertempuran. Pertempuran di dunia Flunyard ini memang cukup unik. Cara mengalahkan musuh adalah dengan memungkulnya dengan keras atau menyentuh kepala dan punggungnya. Setiap mengalahkan musuh, mereka akan mendapatkan poin. Dan yang memiliki poin tertinggi akan memenangkan perang. Dan ketangkasannya, Sinku berhasil mengalahkan basakan musuh dengan sangat cepat. Dan hal ini membuat orang-orang yang melihatnya jadi sangat terkesan. Lalu komandan Galet Leon Micheli yang melihat kedatangan pahlawan di pihak musuhnya itu langsung memutuskan untuk memasuki medan pertempuran. Di tempat lain, Sinku yang bertemu dengan Kapten Biskoti yang bernama Eclare memintanya untuk mengajarinya melakukan meriam seal. Yaitu kekuatan mantra yang menggunakan energi kehidupan. Lalu Eclare pun langsung menunjukkan Sinku cara melakukan meriam seal. Dan meriam seal tersebut, mereka berhasil menghancurkan satu batalion musuh dengan sekali serang. Namun, tiba-tiba seseorang menyerang mereka dari kejauhan. Ternyata itu adalah komandan Leo. Mereka berdua pun harus menghadapi Leo. Tapi karena kerjasama mereka buruk, keduanya malah saring tabrak dan terjatuh. Kemudian, Leo tampaknya sudah berhenti untuk bermain-main. Dia pun menggunakan ultimantra sekelnya dan membuat ledakan yang sangat besar di sekitar arena. Dalam sekejap, semua yang berada di sekitarnya pun hancur. Namun, Sinku dan Eclare tampaknya berhasil menghindari ledakan tersebut dengan lompat ke udara. Lalu mereka pun melakukan serangan balasan dan menyerang Leo bersamaan. Tapi, energi Leo tampaknya telah terkuras setelah melakukan jurus tadi. Mereka pun berhasil melucuti armor milik Leo hingga mengisahkan pakaian dalamnya saja. Dan karena Leo tidak ingin bertarung dengan pakaian yang terbuka, dia pun mundur dari pertarungan dan berjanji akan membalas kekalahannya tersebut di pertemuan berikutnya. Dan mundurnya Leo, Biskoti pun berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Setelah pertempuran itu selesai, Sinku diminta oleh Lauren untuk menghadiri konser kemenangan di mana Tuan Putri Milhyor akan bernyanyi di sana. Namun, Sinku berkata bahwa dia harus pulang atau menghubungi keluarganya terlebih dahulu. Tapi Lauren memberitahu bahwa sekalinya dipanggil, maka seorang pahlawan tidak dapat kembali ke dunia mereka lagi. Mendengar hal tersebut, muka Sinku pun langsung pucat pasi. Dan lebih parahnya lagi, ternyata Tuan Putri Milhy juga tidak mengetahui hal ini. Lalu, Milhy pun menyuruh anak buahnya yang bernama Ricotta Elmar untuk mencari cara agar Sinku bisa kembali ke dunianya. Kemudian di tempat lain, Sinku yang sedang bersama Eclare diberitahu bahwa perang kemarin hanyalah acara diplomasi antar negara, sehingga tidak ada orang dan peserta yang terluka. Bisa dibilang, perang tersebut hanyalah kegiatan atletik antar desa dan sekaligus festival. Namun, ada juga pertempuran yang benar-benar bisa membuat orang mati, terutama pertempuran melawan iblis. Kemudian, mereka pun pergi menemui Riko. Mengetahui bahwa Riko adalah seorang ilmuwan yang jenius, Sinku pun meminta bantuannya untuk membuatkan alat yang dapat mencarikan sinyal untuk smartphone yang dibawanya. Keesokan harinya, Riko pun membawa alat tersebut, dan setelah dicoba, Sinku berhasil mendapatkan sinyal untuk smartphone-nya. Dia pun langsung menelpon teman-teman dan keluarganya untuk memberitahu bahwa dia baik-baik saja dan akan kembali dalam waktu dekat. Karena merasa penasaran dengan smartphone yang dipakai oleh Sinku, Riko pun mencoba meminjam smartphone tersebut untuk diteliti. Namun, Sinku menalak habis-habisan karena takut garansi smartphone-nya akan hangus. Malamnya satu jam sebelum konser kemenangan Biskoti, Sinku tiba-tiba mendengar teriakan Putri Milhi. Ternyata Putri Milhi telah diculik oleh bawaan Gaul Galet, adik dari komandan Leo. Gaul tampaknya penasaran dengan kekuatan Sinku dan meminta untuk berduel melawannya. Galet pun memulai pertandingan penyelamatan VIP yang disandra, dan Sinku harus menyelamatkan Milhi sebelum konser kemenangan dimulai. Sinku pun menerima tantangan itu dengan senang hati. Walaupun diculik dan dikirikan Sandra, namun Milhi diperlakukan sangat baik oleh Gaul. Karena sebenarnya Milhi adalah teman masa kecil dari Leo. Namun sayang sekali, mereka sedang lama tidak bertemu. Lalu Milhi pun bermain-main dalam macan peliharaan Gaul sebalik menunggu diselamatkan. Di tempat lain, Sinku dan Eclare mencoba untuk menyelamatkan Milhi secepat mungkin. Dengan bantuan mereka milik Riko, mereka berhasil menghabisi pasukan yang menjaga kerubang depan dan menerobos masuk ke dalam benteng. Namun, aksi mereka terhenti oleh General Frangalad yang bernama Godwin. Tapi di saat genting, mereka juga mendapat bantuan secara tiba-tiba dari Brios Tiarga, pasukan rahasia Biskoti yang baru saja pulang dari misinya. Brios adalah salah satu kesatria paling kuat di Biskoti. Bahkan dengan sekali tebas, dia dapat memotong benteng yang sangat besar. Brios ke sana tidak sendirian. Dan dia bersama dengan Yuki Kaze, rekan yang selalu mengikutinya. Berkat kedatangan Brios dan Yuki, Eclare dan Sinku berhasil menerobos masuk ke dalam istana. Akhirnya, Sinku pun berhasil bertemu dengan Gaul dan mereka pun berdua satu lawan satu. Gaul pun langsung menggunakan mantra segel dan energi kehidupan untuk melawan Sinku. Dan jurus cakar gandanya, dia mulai menghajar Sinku. Sinku pun hanya bisa bertahan menghadapi kekuatan Gaul tersebut. Tapi karena emang dasarnya si Gaul ini anak yang bodoh, dia malah terluka sendiri karena serangannya. Dan dia juga heran kenapa Sinku masih bisa tetap bertahan dari serangannya. Kemudian Sinku yang tadi melihat cara Gaul menggunakan energi kehidupannya, mencoba untuk melakukannya juga. Dia pun berhasil merubah tongkat patahnya menjadi pisau. Dan Sinku pun langsung bersiap untuk menyerang Gaul mengingat waktu konser yang sudah semakin dekat. Aku tidak akan bisa ke konser tepat waktu jika aku tidak cepat-cepat menyelamatkannya. Semua orang menunggu penampilan tuan putri. Kata Sinku. Konser? Tanya Gaul kebingungan. Sinku pun tidak menggubris Gaul dan langsung menyerangnya. Gaul pun kebingungan. Konser apa yang Sinku maksud? Di luar benteng, Brios yang sedang menghadapi Godwin tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Leo ke benteng Gaul tersebut. Leo menyerup Brios minggir karena dia harus berbicara dengan Gaul. Namun Brios menolak untuk memberikan jalan secara damai. Sehingga Leo pun harus menggunakan kekerasan dan bertarung melawan Brios. Pertarungan mereka pun berjalan dengan cukup seimbang. Namun saat Leo menggunakan mantra segelnya, Brios berhasil dikalahkan dengan sekali pukul. Jenderal Godwin pun memuji Leo karena bisa mengalahkan pemimpin pasukan rahasia. Namun Leo mengatakan bahwa Brios sudah menggunakan semua kekuatan untuk melawannya, bahkan tidak sampai 20% dari kekuatan aslinya. Leo pun langsung pergi menemui Gaul dan Sinku yang sedang bertarung dan memarahi mereka. Kemudian, Leo pun menghajar mereka berdua sampai benjol. Sepertinya, Leo kesal karena mereka telah tidak sopan dan mengganggu pesa kemenangan negara lain. Setelah itu, Leo pun meminta maaf kepada Milhi atas kelakuan adiknya yang absurd. Walaupun pertandingan telah berakhir, namun sepertinya Tuan Putri akan terlambat untuk datang ke konsernya. Mendengar hal tersebut, Sinku pun mendapat ide. Dia menggunakan energi kehidupan yang baru saja dipelajarinya untuk membuatnya berlari dengan sangat cepat. Lalu, dia pun menggendong Putri Milhi dan berlari pulang menuju biskoti. Di tengah persalanan, Yuki datang mengikuti mereka dan tampaknya Yuki mempunyai speed yang sama dengan Sinku. Kemudian, Yuki pun menawarkan bantuan kepada Sinku untuk bergantian menggendong Milhi. Namun, Sinku menolak tawaran tersebut karena dia ingin menambah kecepatannya lagi. Lalu, Sinku menggunakan mantra segel untuk membentuk selancar roket yang membuatnya terbang dengan kecepatan super. Berkat kecepatan Sinku itu, Putri Milhi pun berhasil datang ke konsernya dengan tepat waktu dan menghibur rakyat dengan suara emasnya. Sedangkan Sinku langsung tepar kelelahan karena energi kehidupannya terkulas habis. Kesokan paginya, para kusatria biskoti mendapatkan penghargaan karena prestasinya dalam pertempuran kemarin. Terutama Eclare yang juga menyelamatkannya dari insiden penculikan. Sebagai hadiahnya, Tuan Putri Milhi pun mengelus kepada Eclare. Eclare-Eclare pun bergoyang-goyang karena hal tersebut. Sinku yang melihat hal itu merasa heran. Ternyata, bagi mereka dielus kepalanya adalah kehormatan yang sangat besar. Mengetahui hal tersebut, Sinku lalu mencoba hal itu kepada Eclare sehabis latihan bersama. Dan alhasil, dia pun diajar habis-habisan oleh Eclare. Selesai latihan, Sinku pun mengunjungi kediaman Brios dan Yuki. Mereka lalu berbincang-bincang sambil makan siang. Yuki tiba-tiba bertanya apakah Sinku mau kembali ke dunianya. Karena ada kabar burung di daratan jauh bahwa seorang pelawan bisa kembali jika mereka sudah memenuhi tugasnya. Setelah mendengar kabar baik tersebut, Sinku pun jadi semakin lega dan bersemangat. Kemudian di tempat lain, Milih yang sedang bekerja di ruangannya tampak gelisah. Sepertinya, dia ingin bertemu dengan Sinku. Melihat gelaga Tuan Putri, asistennya pun berinisiatif untuk mengusungkan jadwal Tuan Putri agar bisa makan malam bersama Sinku. Mendengar hal tersebut, Milih pun mengibas-ibaskan ekornya tanda bahagia. Akhirnya malam yang dinanti Tuan Putri pun tiba. Dia tampak senang dengan penampilan Sinku yang rapi dan tampan. Lalu, mereka pun minum tes sambil berbincang-bincang. Sinku pun bertanya kepada Milih kenapa dirinya memilih Sinku sebagai pahlawannya. Milih menjawab bahwa dia melihat penampilan Sinku saat mengikuti Ninja Warriors. Milih sangat kagum dengan pergerakan dan ketangkasannya walaupun tubuhnya kecil. Sinku juga terlihat sangat bekerja keras dan tulus. Hal itu membuatnya yakin untuk memilihnya sebagai pahlawan. Mendengar hal tersebut, Sinku pun malu karena di turnamen itu Sinku hanya dapat juara dua. Dia kalah oleh guru dan saingannya. Bahkan Sinku pun menangis karena kekalahan tersebut. Namun, Milih mengatakan bahwa air matanya sangat indah karena diteteskan oleh orang yang telah berusaha sekuat tenaga. Sinku pun berterima kasih kepada Milih karena telah memilihnya. Lalu, kita dibawa ke istana Galet di mana Leo berada. Sepertinya, dia sedang marah dengan situasi yang dihadapinya. Tampaknya, Leo sedang mencoba untuk mengubah ramalan namun usahanya tersebut gagal. Ternyata, Leo dapat melihat masa depan dengan sangat jelas. Di perlihatannya tersebut terlihat bahwa Sinku dan Milih akan dewas dalam waktu 30 hari dan tertulis bahwa ramalan tersebut tidak dapat dirubah. Wah, gimana nih? Apakah ramalan tersebut akan terbukti? Siapakah yang ingin membunuh mereka? Lalu, apakah yang akan dilakukan Leo? Penasaran, kan? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Dan pesan moral di video kali ini adalah Jangan sembarangan mengelus kepala gadis yang ada di depanmu. Apalagi bagian-bagian tubuh lain. Karena bisa-bisa kalian bakalan diajar sampai mampus olehnya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terus nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Ja, mataneh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.